Sandi Wals memperkuat Timnas Indonesia sudah semakin dekat. Namanya menjadi salah satu dari empat pemain yang diajukan pelatih Sintai Yong ke PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Ia sangat ingin membela tim nasional, Timnas Indonesia karena kedekatannya dengan sang kakek yang lahir di Indonesia. Sandi Wals merupakan pemain kelahiran tanggal 14 Maret tahun 1995 di Brussel, Belgia dengan berkewarga negaraan Belanda. Sang ayah keturunan Irlandia, sementara ibunya dilahirkan dari orang tua asal Indonesia. Saya sudah punya bayangan bisa tampil di beberapa pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia. Ucap Sandi Karir Sandi Wals sangat mentereng, dia pernah memperkuat Timnas Belanda pada kelompok umur. Dia membela Timnas Belanda U15, U16, U17, U18, U19 hingga Timnas Belanda U20. Di klub dia pernah bermain klub besar Belgia Underleg KRC Gang pernah di belanya, dia biasa bermain di posisi back kanan dan back tengah. Saat ini Sandi Wals bermain di klub cafe McHalen. Sandi Wals telah bermain 45 laga dengan meyumbang 5 gol dan 7 asis untuk McHalen musim ini. Dan finis di peringkat ke-7 klasemen Liga Utama Belgia. Lini belakang Timnas akan sangat kuat dengan keberadaan para pemain naturalisasi seperti Sandi Wals, Jordi Amat dan Sain Patinama. Tinggi rata-rata mereka 180 cm. Kelemahan Timnas pun akan tertutupi dengan keberadaan mereka. Kita berdoa saja semoga Timnas Indonesia bisa berjaya di Asia dan dunia. Bravo Timnas Bersama Timnas topeng keambaran ada baca Cause it's everything